Bukan cuma itu lor, ini tim gabungan personil Satres Krim Polres Moro Jambi dan Polsek Jaluko bersama TNI lakukan krazia penutipan dugo tempat gudang penimbunan minyak ilegal nih. Namun, pada saat krazia polisi tak temukan aktivitas pelaku penimbunan minyak. Mungkin kamu sudah tahu, tidak lorah. Dan ditemukan sejumlah drum, tangki tetmon serta minyak di lokasi penutipan nih. Harus ditertipkan model-modelan kayak gini nih. Bagaimana informasi ya? Kita tengok di pentauan Bang Jek. Dua lokasi gudang minyak ilegal di razia tim personil Satres Krim Polres Moro Jambi dan Polsek Jaluko bersama dengan anggota TNI. Dari razia tersebut, dua lokasi ini yakni di RT4 dan RT10 Kelurahan Moro Pijuan, Kecamatan Jaluko. Tak terlihat adanya aktivitas di lapangan. Dari pantauan tim Jek TV di lokasi, terlihat masih banyak minyak yang ditinggalkan oleh pelaku. Terlihat sejumlah tangki dan tetmon wadah minyak yang sebagian berisi minyak. Selain itu juga ditemukan sejumlah barang baru yang belum dipakai. Serta jerigen yang masih berisi diduga sebelumnya aktivitas tersebut berpenghuni. Namun, pada saat razia sengaja dikosongkan atau nihil aktivitas. Disampaikan oleh Kapolres Moro Jambi, AKBP Yuyan Priyad Maja melalui Kabak Opskompol MTC Regan, tim gabungan personil Polres Moro Jambi bersama dengan Polsek Jaluko dan TNI melaksanakan pengecekan dugaan tempat-tempat penimbunan BBM atau minyak ilegal. Pada dua lokasi tersebut tidak ada aktivitas, namun hanya tersisa tempat penyimpanan BBM ilegal. Kita hari ini adalah melakukan penertiban atau pengecekan terhadap tempat-tempat yang diduga menjadi tempat penimbunan BBM ilegal sesuai dengan aturan yang berlaku. Ada berapa lokasi yang didatangi? Kita sementara ini laporannya baru dua lokasi. Kita bersama-sama dengan pihak TNI. Dia mendatangi dua lokasi tersebut, satu di nilayah RT04 dan satu lagi RT10. Temuannya gimana? Temuannya setelah kita lihat bahwa di dalam gudang tersebut tidak ada aktivitas penimbunan. Kemudian pihak kepolisian akan menindaklanjuti atau proaktif terhadap tempat yang diduga menjadi gudang penyimpanan BBM ilegal. Lokasi yang didatangi tersebut juga telah dipasangi polis lain. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.